selamat malam saudara shalom malam ini kita akan membaca satu nas alkitab dari yakobus fasalnya yang keempat ayatnya yang kelima janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu saudara sekalian sesungguhnya Tuhan Allah kita itu mengingini roh kita dengan cemburu maksudnya dengan sangat kuat diingininya agar jika kita mati roh kita menjadi miliknya kembali ke pangkuannya jangan sampai hilang inilah kebenaran jadi adalah salah jika orang memiliki pengertian bahwa Allah sudah merencanakan sejak semula untuk membinasakan sebagian manusia tidak yang benar adalah Allah mengingini roh kita dengan cemburu dalam bahasa lain Allah tidak menginginkan seorang pun binasa tetapi tidak ada paksaan dalam hal ini Allah sudah memberikan semua hal yang diperlukan oleh kita sekarang bagian kita untuk meresponi anugerah Tuhan agar suatu hari ketika kita menutup mata maka roh kita kembali kepada yang empunya yaitu Tuhan bayangkan Bapak Ibu firman Tuhan memakai kata cemburu artinya Tuhan sangat mengingini agar kita selamat oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara mari kita hidup sepenuhnya untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan dan sediakan yaitu dengan taat kepada seluruh perintahnya seluruh kehendaknya semuanya mari kita nurut saja Bapak Ibu Saudara sekalian ya baik sebelum membaringkan tubuh di pembaringan malam ini renungkan sekali lagi firman ini Tuhan sangat mengingini roh kita agar selamat selamat beristirahat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat beristirahat